A man in love with a woman from a different era I see a film I see a dinosaur Film berlatar di tahun 2010 dengan menampilkan keindahan kota Paris Sungguh sebuah kota yang sangat mempesona Dan bercahaya di setiap sudutnya Gil Pender dan tunangannya Ines Yang merupakan orang Amerika Sedang berlibur di ibu kota Perancis tersebut Mereka juga membawa orang tua Ines bersama mereka Gil adalah seorang penulis naskah film sukses yang bekerja di Hollywood Namun selama ini ia selalu menuliskan cerita-cerita klise Yang pasti laku di industri perfilman Gil pun memiliki keinginan untuk menuliskan sebuah karya orizinal Yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan visi artistiknya Karya tersebut rencananya akan ia tulis dalam bentuk buku yang menceritakan tentang seorang pria Yang bekerja di sebuah toko yang bertema masa lalu dan nostalgia Tetapi ia mengalami kesulitan untuk mulai menuliskan novel pertamanya tersebut Sementara tunangan Gil, Ines Merupakan wanita yang materialistis Dan tak benar-benar peduli pada aspirasi Gil Orang tua Ines sendiri adalah orang kaya dengan pandangan yang kurang terbuka Selain itu, pada dasarnya kedua orang tua Ines tidak terlalu menyukai Gil Scene berganti, Gil mengatakan pada Ines betapa ia ingin tinggal di Paris suatu saat nanti Tetapi Ines mengatakan bahwa ia justru ingin tinggal di Malibu, California Gil dan Ines pun mulai menghabiskan waktu untuk melihat-lihat berbagai tempat populer di Paris Suatu hari, mereka bertemu dengan pasangan suami istri yang merupakan teman Ines Yaitu Carol dan Paul Paul adalah sosok pria yang congkak dan merasa tahu tentang segala hal Gil, Ines, Carol dan Paul kemudian mengunjungi salah satu museum terkenal di Paris Yaitu Museum Rodang Museum ini didedikasikan untuk menampilkan karya dan kisah hidup salah satu seniman pemahat terkenal di Paris Augustus Rodang Saat mereka sedang menikmati tur keliling museum dengan didampingi pemandu museum Paul tiba-tiba menyanggah salah satu keterangan yang disebutkan oleh pemandu museum Ines merasa kagum dengan hal ini Tetapi, Gil justru melihat bahwa kelakuan Paul itu cukup konyol dan sok tahu Suatu malam setelah menghadiri sebuah pesta, Gil menjadi agak sedikit mabuk Setelah pesta usai, Ines, Carol dan Paul memutuskan untuk melanjutkan pesta di tempat lain Sementara Gil memilih untuk tak ikut dan ingin jalan kaki untuk kembali ke hotel Tetapi, di tengah jalan, Gil pun tersesat Ia berhenti sejenak untuk mencoba mengingat kembali jalan pulang ke hotelnya Namun, di saat yang bersamaan Jam berdentang menunjukkan pukul 12 malam Sebuah mobil model klasik tahun 1920-an Lalu berhenti di depan Gil Pintu mobil itu terbuka Memperlihatkan para penumpangnya yang juga berpakaian Dan berdandan seperti pada era 1920-an Mereka mengajak Gil untuk ikut masuk ke dalam mobil Mereka lalu membawa Gil pergi ke sebuah pesta Yang diselenggarakan salah satu tokoh terkenal di Paris pada awal abad 20 Seorang novelis dan seniman bernama Jane Cook 2 Pesta itu dihadiri oleh sosok-sosok ternama di era abad 20 Mulai dari penulis lagu dan komponis terkenal Cool Porter Serta istrinya Linda Lipoter Hingga pasangan novelis terkenal Zelda dan Scott Fitzgerald Mereka pun berkenalan dengan Gil Gil sempat terdiam melihat semua tokoh terkenal itu Zelda mengaku bahwa ia mulai merasa bosan di pesta itu Lalu mengajak Gil dan Scott untuk keluar dari sana Mereka pergi melihat penampilan penarik kenamaan Josephine Biker di Brick Tops Gil sangat terkejut mengetahui ia sekarang berada di Paris pada tahun 1920-an Dan menjumpai tokoh-tokoh terkenal pada era ini Mereka lalu singgah ke sebuah kafe Di mana di sana ketiganya bertemu dengan penulis legendaris Ernest Hemingway Dan matador terkenal Juan Belmonte Saat Ernest Hemingway mengkritisi novel karya Zelda Zelda pun marah Ia lalu memutuskan untuk pergi dari sana bersama Juan Belmonte Tak lama kemudian, Scott mengikuti kepergian istrinya itu Sementara itu, Gil yang masih tak percaya dengan pengalamannya malam itu menjadi terhenyak Ia yang merupakan penggemar Ernest Hemingway Lalu berusaha meminta saran dari penulis itu tentang novel barunya Ernest Hemingway menolak untuk mengementari novel Gil Tetapi ia menawarkan untuk membawa naskah novel Gil itu ke novelis terkenal lain, Gertrude Stein Gil antusias mendengar hal ini Ia berniat untuk kembali ke hotel untuk mengambil naskah itu Agar ia bisa serahkan ke Ernest Hemingway Tetapi ketika ia keluar dari kafe itu Gil mendapati bahwa dirinya telah kembali ke tahun 2010 Malam berikutnya, Gil berusaha untuk menunjukkan Ines Tentang petualangan ajaib yang ia alami Ia lalu mengajak Ines untuk menunggu di titik tempat mobil klasik itu menjemput Gil pada malam sebelumnya Namun, Ines menjadi tidak sabar Dan memutuskan untuk pulang sebelum jam bahkan sempat menunjukkan pukul 12 malam Tak lama kemudian, sebuah mobil klasik menjemput Gil Di dalamnya ada Ernest Hemingway yang mengajak Gil untuk pergi ke kediaman Gertrude Stein Sesampainya di apartemen Stein, ia diperkenalkan pada pelukis tersohor Pablo Picasso dan kekasihnya Adriana Diam-diam setelah pertemuan pertama mereka, Adriana dan Gil saling menyukai satu sama lain Malam-malam berikutnya, Gil terus melanjutkan kebiasaannya berpetualang kembali ke masa lampau tersebut Ia menjadi semakin dekat dengan Adriana Gil juga selalu bertemu dengan banyak tokoh terkenal era itu pada malam-malam petualangannya Bahkan, ia juga bertemu dengan pelukis eksentrik, Salvador Dali Cerita berlanjut Ines semakin kesal karena kebiasaan Gil tampak membuatnya berperilaku semakin aneh Ayah Ines pun menyewa seorang detektif untuk membuntuti Gil Sejak saat itu, setiap malam sang detektif selalu mengikuti Gil Saat Ines dan orang tuanya sedang pergi, Gil bertemu dengan Gabriel Seorang wanita pemilik toko yang menjual rekaman piring hitam dari musik-musik klasik Gil membeli salah satu piringan hitam itu Gabriel pun tampak mengagumi Gil yang memiliki citra rasa pada musik klasik Gil lalu menemukan sebuah buku harian tua yang ditulis oleh Adriana Pada masa lampau di sebuah toko barang vintage Ia membeli buku itu dan meminta pemandu tempoh hari untuk membacakan isinya yang berbahasa Perancis Dalam buku diari itu, Adriana mengatakan bahwa ia berharap Gil akan memberinya sepasang anting-anting Bahkan kini, kisah pertemuannya ternyata ditulis oleh wanita itu di masa lampau Dan Gil dapat membacanya di masa sekarang Dalam diari itu juga menyebutkan bahwa malam ketika Gil memberikan Adriana anting-anting Mereka pun bercinta setelahnya Tau hal itu akan terjadi Gil pun semangat kembali ke hotel Berdandan rapi dan berniat untuk mengambil anting-anting Ines Tetapi Ines tiba-tiba pulang lebih awal Untungnya, Gil berhasil menutupi perbuatannya Dan mengembalikan anting-anting Ines Gil akhirnya keluar membeli anting-anting lain untuk Adriana Malam itu, saat kembali ke masa lampau Gil dan Adriana berjalan-jalan Mereka berciuman dan Gil memberikan pada Adriana sepasang anting-anting yang telah ia beli Sebuah kereta kuda lalu tiba-tiba menghampiri mereka Keduanya naik ke kereta itu Dan dibawa pergi ke era La Belle Epoque Yang menurut Adriana merupakan masa keemasan Paris Ya, Gil bersama Adriana pun memasuki era keemasan Paris Tepatnya, era ini adalah tahun 1890-an Di sana mereka bertemu dengan para seniman terkemuka pada era tersebut Yakni Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, dan Edgar Degas Gil bertanya pada mereka tentang era di Paris Yang menurut mereka paling luar biasa Dan mereka menjawab bahwa itu adalah masa renaissance Gil lalu menyadari bahwa tak peduli di era manapun seseorang berada Mereka akan selalu merasa bahwa era lain lebih menyenangkan dibanding masa realitas yang orang itu jalani Sementara itu Adriana yang berasal dari 1920-an Begitu gembira karena bisa kembali ke era La Belle Epoque Ia pun memutuskan untuk tinggal selamanya di era itu Setelah ditawari pekerjaan sebagai pembuat kostum untuk pertunjukan balet Adriana ingin agar Gil bersedia tinggal bersamanya Tetapi Gil menolak Lalu Gil kemudian mengakui bahwa ia berasal dari era 2000-an Mereka pun akhirnya berpisah di sini Gil menulis ulang beberapa bagian dari novelnya Saat ia mengambil naskah novelnya dari Stein Stein memuji kemampuan menulis Gil Saat kembali ke dunia nyata Gil meyakini bahwa Ines diam-diam telah berselingkuh dengan Paul Lantas Ines yang muak dengan cerita imajinatif Gil Mengatakan bahwa dia telah beberapa malam tidur dengan Paul Dan mengatakan bahwa Paul adalah pria yang romantis Serta bisa berbahasa Perancis dengan lancar Ines juga menyalahkan Gil yang sibuk dengan pekerjaannya Hingga pada akhirnya Gil memutuskan pertunangan mereka Dan membuat orang tua Ines pun syok akan hal itu Dan itu adalah hari terakhir Ines bertemu dengan Gil Yang pamit pergi meninggalkannya Ayah Ines meyakini bahwa memang Gil menyimpan sesuatu Dan ia mengakui bahwa telah menyewa detektif untuk mematamatai Gil Namun sayang setelah melakukan itu Sang detektif menghilang dan tak pernah terlihat lagi Nyatanya sang detektif telah tersesat di zaman kerajaan Perancis Tepatnya di era Raja Louis ke-14 Gil memutuskan untuk menetap di Paris Malam itu saat sedang berjalan-jalan Gil tanpa sengaja bertemu lagi dengan Gabriel Yang baru saja pulang makan malam dengan temannya Mereka saling menanyakan kabar dan menyapa satu sama lain Gil lalu memutuskan untuk mengantar Gabriel pulang Di tengah hujan yang mengguyur kota Paris Malam yang sangat romantis dengan rintik hujan yang mulai mengguyur Mereka pun berjalan di bawah hujan di kota yang cantik Dengan begitu, film pun tamat Damn, ini benar-benar film fantasi yang luar biasa Midnight in Paris banyak disebut oleh para kritikus Sebagai salah satu karya kontemporer terbaik Woody Allen Masih dengan gaya artistik khasnya Woody Allen mencoba mengangkat tema tentang penjelajahan waktu dan nostalgia Mata kita akan dimanjakan dengan sinematografi yang mempesona Dan tentu banyak kandungan sejarah yang terselip di dalamnya Bagi kamu yang mengetahui tentang tokoh-tokoh masa lampau terkenal dalam film ini Tentu kamu akan merasa takjub melihat perwatakan tokoh-tokoh itu Dan beruntungnya Gil dapat berjumpa dengan mereka semua Awalnya film ini terasa sederhana Namun ketika telah selesai menonton Maka penonton akan setuju bahwa film ini adalah film yang sangat kompleks dan sangat estetik Para pemain juga sukses menyajikan akting yang natural dan brilian Selain Owen Wilson, Rachel McAdams, dan Marion Cotillard Film ini juga mengejutkan dengan membawa banyak bintang ternama lainnya Baik sebagai pemeran pendukung atau sekedar cameo Bila kamu menginginkan sebuah sajian tontonan yang menghibur tapi juga indah Maka film Midnight in Paris adalah jawabannya Apa jadinya bila kamu bisa kembali ke era yang paling kamu kagumi? Hmm, tulis di kolom komentar ya Dan masuk pada penilaian UBR Entertainment memberikan rating film Midnight in Paris 8,1 Like dan share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Thanks for watching, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax